Segda Kabupaten Teluk Wondama berharap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro di tingkat kampung bisa dioptimalkan melalui pendirian posko-posko. Ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Demi menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Teluk Wondama, pemerintah daerah bersama unsur kopolisian dan pemerintahan di tingkat kampung menggelar fokus grup diskusi wujudkan Teluk Wondama yang bebas dari COVID-19. Dalam kegiatan itu juga dibahas optimalisasi pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro di tingkat kampung. PPKM pun dinilai merupakan optimalisasi yang diharapkan mampu menekan laju pertambahan angka positif COVID-19 di Kabupaten Teluk Wondama dengan memperhatikan strategi atau langkah pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi. Sekda Teluk Wondama Deni Simbar bahkan mengatakan program pemerintah mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 diwajibkan untuk dilaksanakan di seluruh wilayah. Selain itu dikatakannya juga telah dialokasikan anggaran sebesar 8% dari alokasi dana desa yang diperuntukkan guna pencegahan dan penanganan COVID-19. Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pembuatan posko COVID-19 di kampung-kampung. Lebih dulu dikatakannya pemerintah daerah ya, meskipun saya ingin menyampaikan terima kasih atas persentaraannya BDI. Dan oleh karena itu, ya kepada kita semua di jalan pemerintah daerah, bahwa dikatakannya pemerintah daerah, dikatakannya pemerintah dan kampung, mari kita menikuti kegiatan BDI dengan sangat. Kepala, ya, memberikan penghantian yang sama ekstra pada kegiatan ini dan yang lebih penting tentunya pada tantangan komunikasinya. Karena saya sudah sampai ini pada tanggal 17 Mei 2021, Presiden Republik Indonesia, Jepang-Jepang-Jepang-Jepang-Jepang-Jepang telah memberikan anggaran khusus kepada semua kepala daerah dan COVID-19 di seluruh Indonesia. Untuk benar-benar kita di daerah masing-masing melakukan langkah-langkah antisipasi, ya tentunya diikuti dengan pemerintahan dan penanganan penyebaran COVID-19 yang ekstra, yang lebih ekstra ini. Pantauan Awak Media, optimalisasi pelaksanaan PPKM yang digelar di Aula Markas Polres Teluk Kondama ini dihadiri sekitar 60 kepala kampung dan 3 kepala distrik. Dari Kabupaten Teluk Kondama, Solvirum Kore mengabarkan.